Intro Tingginya angka kasus positif COVID-19 di Kota Sumarang membuat permintaan oksigen meningkat tajam. Di sejumlah tempat isi ulang tabung oksigen, peningkatan permintaan hingga 300%. Seperti inilah suasana tempat isi ulang tabung oksigen di Jalan Sadewa Utara Sumarang. Tampak sejumlah warga silih berganti mendatangi tempat ini dengan membawa tabung oksigen untuk diisi ulang. Sedangkan di dalam ruangan isi ulang terlihat puluhan tabung sudah mengantri. Suasana seperti ini menurut Ika Arsyanti, pemilik tempat usaha refill oksigen ini hampir terjadi setiap hari sejak beberapa minggu terakhir seiring dengan peringkatan kasus COVID-19 di Kota Sumarang. Kebanyakan mereka yang mengisi ulang tabung oksigen menurutnya digunakan untuk membantu para penyitas COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Bila dibanding hari biasa, peningkatan permintaan refill oksigen menurutnya bisa mencapai 300 persen lebih. Meski permintaan meningkat, namun Ika mengaku tidak menaikkan harga. Lantaran ia sebenarnya juga prihatin dengan kondisi banyaknya pasien COVID-19 di Kota Sumarang. Karena lamanya waktu pengisian ulang yang sekitar 15 hingga 20 menit untuk tabung 1 meter kubik, para pembeli pun harus bersabar dan terkadang harus mengantri hingga seharian dengan meninggalkan tabung oksigennya. Sudah dua minggu terakhir ini mulai kayak gini. Dua minggu terakhir ini. Untuk setapnya sendiri di sini? Kita cuma melayani refill aja. Jadi begitu orang datang, titik tabung kita bantu untuk isikan, isi ulang. Nah kalau 300 persen pak, biasanya jadi cuma 10 atau 20 botol, sekarang bisa berlatih seratus ini. Sampai orang antri-antri tinggal tabung, besoknya baru diambil. Kita harga tidak menaikkan ya pak ya, jadi tetap normal. Karena kasihan ya, kita tidak mengambil keuntungan dari kesusahan orang. Tetap harga normal. Harganya berapa? Untuk tabung 1 meter kubik, kita patok Rp50.000. Sejumlah pembeli refill tabung oksigen mengaku terbantu dengan adanya sejumlah tempat refill oksigen ini. Sebab menurut mereka, untuk mendapatkannya saat ini sangat susah dan terbatas. Mereka yang membeli, rata-rata digunakan untuk membantu keluarganya yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Banyak banget kebutuhannya sih. Kebutuhannya agak susah. Isoman mungkin ya. Kemarin sih kita pinjem buat keluarga, cuma udah membaik, terus sekarang yang minjemin itu pegawainya kena. Jadi, dikembalikan sekalian isi. Kalau tabung kecil kan cepat ya, cuma 3 sampai 4 jam. Kalau tabung yang besar lumayan, sampai mungkin 2 hari bisa sih. Refill tabung oksigen 1 meter kubik sendiri dapat digunakan selama 2 hingga 4 jam atau tergantung pemakaian. Sedangkan harganya dipatok sebesar Rp50.000. Tutup Carita melaporkan.